Ma, aku pamit dulu ya. Aku mau berangkat, mau main bola. Iya. Sama lihat-lihat, motor dikit. Lihat-lihat doang. Oh, lihat. Gak beli kan? Iya. Beli motor lagi? Ngapain kau bawa ke sini? Aku tanya dulu. Kau ku ke SP3 kau. Orang kau habisin duitku berapa ratus juta? Sekarang kau habisin duitku juga? Enggak ada yang kayak gini-gini. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton Hari ini ada sesuatu yang baru Jadi kenapa gue ada duduk di satu motor gue ini Ini motor aslinya Harley Davidson Street 500 Yang sudah di custom jadi scrambler Dan hari ini gue punya satu motor Yang sudah gue custom beberapa waktu yang lalu Jadi ini motor sejarah, bersejarah banget sama gue Motornya Ninja 250 Jadi ini salah satu motor dulu zaman gue habis idle Ini motor paling keren dan paling mahal yang gue punya Buat gue dulu ini gak mahal banget Nah sekarang jadi gue custom dan infonya sudah selesai Sudah selesai dan kita akan langsung melihat ke sana motornya Jadi seperti apa dan mumpung disini masih ada satu slot lagi ya Untuk tempat motor Dan disini nanti kita mau taruh disini Sudah ada motor trail beberapa Ada dua motor moge dan ada sepeda-sepeda disana Jadi biasanya sih peristiwa ini akan berakibat fatal juga buat gue Tapi gue mau coba ambil resiko Dia sebenernya udah nanya-nanya Duma ini istriku nanya-nanya Karena dia tau aku punya motor ini dari tahun 2011 Dia nanya motornya dimana Jadi waktu itu aku bilang di bengkel Padahal aku lagi custom Karena biasanya kalau minta izin custom motor itu kan Kadang-kadang bisa lebih mahal dari motornya sendiri gitu Jadi gue gak kasih tau, gue bilang di bengkel Nanti kita akan langsung bawa dan kita juga akan lihat reaksinya seperti apa Mudah-mudahan Piring-piring semuanya tidak keterbangan guys Oke, kita langsung aja menuju ke sana sebelum Duma tau Kalau kita mau pergi ambil motor ya Aku taunya, aku bilangnya aku mau main bola Mau main bola sama liat-liat motor Oke, kita jalan Mas, aku panggil tuh liat Aku mau berangkat mau main bola Oke, oke Gila Kamu liat-liat motor dikit Liat-liat doang Oh, liat? Iya Kita beli kan? Iya Dan motor yang kamu tanya sama motorku yang dulu SMA itu kan lagi di bengkel Oh Masih katanya boleh selesai dengan bengkel Jadi nanti aku bawa pulang ya Baik, Shay Oke guys, kita udah nyampe di tempatnya Ini kalau gak salah namanya di Cirende Ini tempat custom-custom motor namanya Gator Gator Motor Nih orangnya dateng baru Hei Gimana? Nah, klien dateng dia malah ngilang Tuh Ini dia guys Ini lah apa? Gator Gator Custom Motorcycle Kalau kalian mau custom motor nih, salah satu andalan gua Walaupun ada beberapa komplain gua sama dia Nanti kita ngobrol Ya, nanti kita liat dulu Motornya jadi? Di dalam, Fred Ini dia Let's go Asal Nah, ini dia motornya nih Nah Ini nih Tuh, ini motor nih guys Tuh Tuh Nih Pas banget Untung gua nih Ini CC-nya Kenyamanan Tuh Pas Seperti Tuh 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 Bukan ini guys Ini Ini nanti buat Buat Judeo Judeo Nanti kita cari motor trail yang Seperti ini ya Motor sesungguhnya ada disini Tuh 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 Oke guys, ini motornya udah kita pindahin dari dalam tadi Ini Looknya, tampilannya sekarang Ini sangat berbeda ya Sangat berbeda dari originalnya motor ini Ini Aslinya adalah EX250 Kawasaki Jadi ini aku beli tahun 2011 Jadi masih Jaman-jaman pacaran sama Duma Jadi makanya motor ini bersejarah Jadi aku kasih ke temen aku bule untuk di custom Dan hari ini udah jadi kayak gini Ini gue Ini amaze banget sama hasilnya Jadi kita tanya Kita tanya dulu Gimana cara dia merombak Apanya yang dirubah Jadinya seperti apa Ini model apa Karena basicnya ini Gue serahin sama dia aja waktu itu Dan Begitu jadi walaupun cukup lama Gue cukup puas ya Karena memang keren banget jadinya Kita panggil aja langsung ya Boleh? Wee Siapa bre Mantap Akhirnya Walaupun beberapa kali Gue agak sedikit Apa ya Lo tau sendiri Iya Kalo nge-custom tuh pengen Jadi gitu Karena disini gue bukan ngejar uangnya Emang dari dulu tuh konsep gue tuh Bikin motor itu Harus Apa ya Harus sesuai dengan hati gue Walaupun Yang punya Mintanya buru-buru gitu Karena sering banget terjadi Di motor-motor custom lain Yang udah jadi Kita ubah Padahal secara Materialnya rugi kita Rugi waktu, rugi bahan Cuman karena biar feelnya dapet Kepuasan batin si customnya buat Juga dapet Ya akhirnya jadi lama Apalagi ini nih Ini umumnya hampir Hampir setahun disini ya Hampir setahun Jadi kita Gue mau kasih tau temen-temen Karena gini Ini kan menginspirasi juga buat anak-anak muda ya Kan gue Gue sebenernya kan anak baru yang Lagi Lagi Suka Motor aja gitu Gue bawanya Apanya mah Perintilan motor nih Apakah Tengki Apa segala gue gak ngerti Oke guys Kita mau kasih tau ini Tadi gue udah kasih tau ya Jadi ini motor basicnya adalah Ninja 250 Carbu ya Carbu Bagus banget tuh Ya Nah itu Itu salah satu beban kita juga Kenapa Monsepin motor ini Gak sembarangan Gak pengen cepet jadi Karena disini punya sejarah Punya cerita Jadi waktu itu guys Gua Gua liat satu bentuk motor Gua kirim ke bule ya Iya Ada Apa itu? Ada custom motornya kayak Ducati ya Ducati Gua kirim dia Bikin dong Apa Ya kira-kira seperti ini Gitu kan Nah Waktu itu Ininya gak ada ya Lek? Gak Gak ada semua Gak ada semua Jadi yang dari gambar itu yang berubah? Oh yang dari gambar itu yang berubah Bener-bener dia gak ada Ini gak ada Ini sparkboard juga gak ada Terus Lampu ini juga dia gak ada Dia cuma sebiji doang Terus Cover radiator juga gak ada Gitu Ini harus jelas nih Jadi gue mau Gue mau lu jelasin nih Dari Ninja 250 Ini apa-apa yang masih original Apa yang ganti Yang original disini masih ada Yang original dari Ninja ini guys Cuman mesin Mesin ya? Mesin Ini mesin ya Sisanya gak ada Kalau mau lihat struktur asli sasisnya Ninja Nah itu tuh Itu Ninja Ninja 250 juga Oh sama Iya Nah ini sasis bener-bener bikin guys Jadi yang original dari motor ini Cuman mesin Sini Bracket ini Sama head tube Head Buat pegangan si Sok Kalau sisanya ini sasis Bracketnya mesin Bracketnya radiator udah bikin Thank you Thank you bikin Ini sasis Pelek Ini jadi mono arm Orang bilang ini kalau di motor Moge Mono arm Ini gede banget ban ya Ban ukuran 190 Michaels Aslinya tuh yang berapa? Aslinya cuma Rp150 Rp150 Sekarang kayak Rp190 Rp190 Eh Aslinya Rp130 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 Kenapa kenal food Konsepnya di dalam Seperti ini Konsep apa namanya? Gue gak ngerti tuh Jadi dua Sebenernya sih Mau ngộpamin napa kenal food ada dibawah disini Biar si P Jackson Belknya kayak exposed nih guys Kalau misalnya ada kenal food disini Kan ketutup Si peleknya nih kita mau ngejual peleknya ini, peleknya mono arem, itu yang dibilang mono arem, bautnya kayak mobil pres, 5 baut ini mono arem? iya, jadi kayak pelek mobil, kalau orang kan aremnya ada 2 kan, pakai as, kalau ini nggak ada ini semua ya? iya, ini semua udah ganti pres, udah nggak ada, kemarin ada trouble seperti di speedometer, aslinya yang saya ajuin ke pak pres kecil eh, di gambar kecil, pas datang kecil, cuma segini, saya nggak sesuai, akhirnya saya balikin, saya minta yang lebih besar ini kan ngerjainnya hampir setahun, makanya kemarin-kemarin, gue ganggu terus dia ini gimana, gimana, gimana nah, gue mau nanya dia, apa yang paling susah dalam mengerjakan, apa? jadi yang kemarin paling susah itu sebenarnya, iya, karena ada jeda waktu berhenti dulu ya, dalam arti jeda waktu berhenti tuh ini motor udah selesai, tapi nggak srek sama hati untuk menjadikan sebenarnya kalau itu langsung nggak selama itu ya? nggak selama itu, dalam waktu 3 bulan udah jadi sebenarnya berubah konsep, akhirnya dirubahlah konsep, disetujui sama papres untuk ganti sok sama arem, nah dengan kita merubah sok sama arem ini nggak segampang kita beli pasang, karena barang yang kita beli ini buka peruntukannya bukan buat motor ini, jadi ada seperti kita harus bikin as roda di bengkel, eh Pak, as arem di bengkel bubut, bikin busing, bikin, ya banyak lah yang harus dibuat berarti sebenarnya guys, jadi kalau ini dari awal perencanaan, konsep itu udah matang, kurang lebih waktunya 3 bulan 3 bulan tuh kalian udah bisa, udah jadi gitu, dari kalian antar motornya sampai kalian dapatkan kembali itu 3 bulanan gitu cuman ini memang kemarin kondisinya karena banyak perubahan, ada miskomunikasi karena dia nggak nyampein, akhirnya jadi lama konsepnya konsepnya tuh sebenarnya Pak Pres, nggak ada ganti ini, nggak ada ganti ini, nggak ada ganti switch starter, switch lampu rencana awal saya masih tetap pakai barang originalnya, dengan udah sok seperti ini dan arem seperti ini, nggak mungkin kita pakai barang ninja-nya lagi sekalian aja pecahin gitu, dalam arti pecahin ya saya belanjain lagi, kayak botol minyak krem, nol-nol, ini filter udara juga kita bahan kan semua, bener-bener nih, ini juga push type juga nggak ada di konsep awal, yang tadinya cuma pakai originalnya, kita ubah ini harganya nih udah berapa kali motor aslinya nih guys, motornya nih gua beli 60-an, ini customnya ya 60 juta ke atas ya, jadi hampir seratusan lah, karena, karena memang ini pakai, karena ini diganti semua ya, hampir semua, jadi jadi kalau mau yang simple, kayak tadi Bule bilang, ya mungkin bentuknya masih sama, cuman mungkin tangki, atau apa tidak merubah banyak di motornya, nah itu mungkin agak low budget gitu, ini karena, rencananya juga gua low budget cuman mau memudahkan aja, tapi akhirnya karena memang ada perubahan itu dan pengen lebih maksimal, jadilah seperti ini, tapi ya itu guys ya, kayak gini-gini, ini kan hobi, dan biasanya ini udah minta izin, kalau ini belum minta izin ya, tapi nanti kita lihat nanti ekspresinya Mama Duma kaget, ngeliatin ini pastinya dari bentuk aslinya, nanti gua mau kagetin, tapi ya ngeliatin ini, Papa baru beli Ducati nih Pak, gitu, ya kan? kalau gitu, kita coba hidupin, kita hidupin dulu ya, kita hidupin, ini starternya dimana, sini ya? iya, ini stop, stop kontaknya jadi disini guys, iya iya Oke guys, ini kayaknya motor udah jadi, udah keren banget Tapi kita mau lihat dulu hasilnya, performanya di gimana Dipakai nyaman apa enggak, apa yang kurang, apa yang wow dari motor ini setelah di custom Kita coba nanti di lapangan, di Senayan Kebetulan gue lagi mau main bola, jadi kita bawa langsung ke sana Kita muter-muter di area Senayan, ya Kita bawa ke sana, let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys, kita udah cobain motornya Ini Andalan nih, keren, mantep Joknya, bawanya juga, ridingnya semuanya masih top banget Gue puas banget, thank you Brother gue, bule Temen-temen kalo mau custom jangan lupa, dateng aja ke bule di Gator Custom Motorcycle di Cirende ya Di Cirende, dijamin puas Buat konten motornya, mudah-mudahan menginspirasi Sampai ketemu di video yang lainnya Oh iya, gue lupa, nanti kita mau lihat ekspresi Bini gue pertama lihat motor ini yang tadinya dia pikir di bengkel, pasti dia gak tau ini motor yang lama gitu ya Kita lihatin nanti Nah guys, motornya udah nyampe Jadinya Ninja 250 cc karbu tahun 2011 nih, ini kita belinya barengan nih, ini ceritanya dia pasti tau nih Sekarang udah berubah, dia pasti gak kenal nih modelnya aku pilihin sendiri model Ducati Nah sekarang kita mau masukin karena sebentar lagi dia juga katanya mau datang ke kantor karena hari ini ada meeting dia, aku ada tech vocal juga disini Oke kita masukin Gimana masukinnya nih Wah ada ini guys, ada tangga Gue sih anak terabas, cuman motornya gak begini nih, kalo naik trail langsung jamping ke atas bisa nih Bentar ya Bentar ya Kita minta tolong dulu Para pekerja disini nih Tunggu Tunggu Bantuin, bantuin Bantuin Dorong aja, dorong-dorong Dari belakang Tanya Tiga Bisa Nggak, nggakpapa Tidak, nggakpapa Itu, dua, tiga A du, dua, tiga Oke oke gue pantesan dia gak naik, ini netral ini oh gue pencet-pencet koplingnya ini netral baru kita naikin langsung nah ini kita naikin kesini kita kita pajang disini aja biar dia kaget nah taruh ini gue ya oke sebentar oke dua, dua, tiga tiga, awet gue jepin haaaa dah oke sip yang gak di jalanan gak usah hidup kali sip satu, dua, tiga dah ini nanti dia pasti kaget nih anas cuy tuh tuh ini pasti kaget ini asli ya nih lihat nih ini ini ban mobil ini guys gede banget nih bannya dulu ban belakangnya tuh segede itu ban depannya setengahnya ini sekarang bannya dan ini jadi unitrack tuh kayak mobil beneran tuh baut-baut yang pegang aduh lumayan oke santai dulu ah nungguin ibu pertiwi datang uish kororan motornya hai i 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